Intro Syahrini ngode kerja lagi hingga pamer di kawal polisi Jeletukan miring malah berhamburan Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Usai vakum beberapa waktu dari dunia hiburan, Syahrini kini mendadak pamer kesibukan Dengan perlihatkan seorang kameramen tengah menenteng kamera besarnya Selain itu, ia juga abadikan momen tengah dikawal oleh polisi bakal kembali berkarya Pelantun lagu sesuatu, Syahrini sejak beberapa waktu belakangan lalu Diketahui tak lagi geluti industri musik Ia memilih vakum sementara waktu tak lama setelah menikah dengan eks pacar Luna Maya, Reino Barak Ia lebih memilih menjalani peran barunya sebagai seorang ibu rumah tangga Dan mengabdi pada sang suami Syahrini bahkan kerap habiskan waktu ke beberapa negara bersama sang suami Mulai dari Amerika hingga Singapura Namun baru-baru ini, Syahrini mendadak perlihatkan kesibukan dengan tampilkan seorang kameramen Yang sedang menenteng kamera besarnya Seakan-akan tengah menjalani syuting Good morning, tulis Syahrini Tak cukup hanya itu, pada slide selanjutnya Syahrini juga pamerkan tengah dikawal oleh polisi Yang mengambil rekaman di dalam mobil sekaligus perlihatkan sedikit suasana malam di Jakarta Unggahan Syahrini yang dibagikan ulang di sebuah akun gosip Instagram ini langsung ramai Menuai beragam komentar Bukannya berikan sambutan hangat sebagian besar dari netter malah lemparkan celetukan miring Hingga sindiran pedas pada Syahrini Syuting iklan spray boneta kali? Atau gak madunya sendiri yang banyak promonya? Komen seorang netter Katanya gak perlu kerja lagi, uang bulanan udah berlipat-lipat Panggilan suara hati? Pret, timpal yang lain Lah, ketanya babon sejunjungannya gak mau cari recean Mending nganggur bikin anak tinggal nunggu warisan Gimana sih inces? Ntar kalau gak ada anak warisannya hilang loh, sindir lainnya Kerja bak kuda lagi, ultah laki, bini, sama-sama gak ngasih apa-apa Tambah yang lain Hele, terkenal jalur sensasi Dan pansos ke anang pun lagu dia mah sampah semua Seloroh lainnya Emang masih pede sama bentukan badan dan muka mau eksis lagi? Imbuh netter yang lain lagi Hidup penuh kebohongan, Syahini ketahuan demen edit foto berlebihan Netizen sewak lantai sampai meleot Kehidupan penyanyi fenomenal Syahini tak pernah lepas dari sorotan publik Terlebih baru-baru ini, wanita yang akrab disapa injas itu akhirnya pulang ke Indonesia Bersama dengan sang suami Reino Barak, setelah sekian lama Diketahui semenjak di persunting Reino Barak, Syahini pindah ke Singapura Menemani sang suami yang memiliki bisnis disana Kini pelantun sesuatu itu akhirnya bisa melepas linggunya dengan keluarga Dan juga rekan duetnya Dikenal aktif membagikan setiap momen di Instagram pribadinya Penampilan baru Syahini mendadak langsung jadi bahan gunjingan Dari para netizen saat tengah temukan dengan sahabatnya Dalam foto yang dibagikan, nampak Syahini dan sang adik Aisyarani berpose dengan mengenakan aksesoris Kaca mata hitam dan menjinjin tas dengan diapit kedua temannya Ia tampil elegan dengan atasan bermuansa gelap yang dipadu padankan celana Dan juga hijab berwarna jelah Sontak foto Syahini tersebut langsung ramai dibagikan akun gosip Hingga menuai beragam reaksi Tak sedikit juga yang menduga jika Syahini hidup dengan kebohongan Gekara terus mengedip potretnya Saat dibagikan ke akun media sosialnya Pasalnya kali ini editan fotonya dianggap terlalu berlebihan Para netizen seolah fokus melihat lantai yang melihat membuktikan Jika foto tersebut telah diedit sebelumnya oleh Syahini sebelum diposting Katanya karena mungil jadi dinikai Terus kenapa kalau difoto-foto tinggi banget ya? Terus kalau orang yang dibesarkan dengan nilai-nilai agama yang kuat bakal ngedifoto sampai beda dengan asli kagak sih? Terus kok bisa yang bentuk wajah berubah banget dari jaman sekolah dan jaman di sindang layah? Misteri komen seorang meter Slide 1 baset lainnya bergelombang kaki temennya Tim pleot, sawut yang lain Muda Jahara yang ngedit muka cuma muka dia gak sekalian tuh muka adeknya Jadi kelihatan kerutanya timpal lainnya Serius kalau ngeditnya Jahara gitu kayaknya bakal jadi bahan hibah antar pertemanan mereka sendiri Tambah yang lain Lantainya pada melewat celotup lainnya Slide pertama keramiknya bergelombang Definisi tidak mensyukuri yang awak telah berikan si buk edit sana sini Imbu netter yang lain lagi Dua junior Syarini ini disebut cuekisang inces gegara ini Usai menikah dengan Reino Barak Syarini memang terlihat mengurangi kegiatannya Di dunia hiburan dan menikmati perannya Sebagai istri hingga sebulan usai pernikahannya Syarini baru terlihat kembali ke dunia hiburan Beberapa waktu lalu Syarini terlihat mengisi acara gelaran konser Shopee bersama Sleng Namun siapa sangka keberadaan Syarini di konser tersebut justru meninggalkan sebuah video Yang menjadi sorotan buah bibir warganet Dalam sebuah video singkat yang diunggah akun Instagram Atlam Petura Newson Tampak Syarini berada di atas panggung Tak sendiri Syarini terlihat bersama Fia Valen, Marion Jola, dan grup band Sleng Di bagian depan terlihat Syarini, Marion, Fia Valen, dan kakak Sleng tengah memegang ponsel mereka Namun jarak antara Fia Valen, Marion, kakak, dan Syarini justru menjadi sorotan Di panggung itu tampak Fia, Marion, dan kakak saling berdekatan Sementara Syarini justru berada di ujung panggung Seperti tak dipedulikan Fia Valen, Marion, dan kakak bahkan terlihat asik gobral tanpa memperdulikan keberadaan Syarini Tak heran warganet pun langsung memenuhi kolom komentar unggahan tersebut Karena sosial sudah mulai nampak tulis akun netizen Kasian prinses dicuekin, baru juga nyanyi perdana Abis nikahan, eh udah begini nasibnya Ujar akun netizen lain Bukan hanya di sosmed, aja dibully dan dijauhin Di atas panggung pun terpampang nyata Gimana rasanya ditolak lingkungan? Tulis akun netizen Kalau menurutmu bagaimana? Setuju gak kalau dalam video di bawah ini Marion, Fia Valen, dan kakak terlihat cuek pada kehadiran Syarini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!